Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya Di Kang Eidi Channel Bagaimana kabar Bapak Ibu Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan Sehat walafiat Amin Papanan kita kali ini Bapak Ibu izin ya Advin untuk berbagi kembali Terutama bagi teman-teman guru Ini wajib simak sepertinya Bapak Ibu Bahwa regulasi kita Yang kali ini kita gunakan Adalah Per Dirjen GTK nomor 7607 Tahun 2023 Disini ada tujuh aspek kontekstualisasi Perilaku kerja guru Bapak Ibu Karena ini ketujuh ini Termasuk kepada penilaian utama I kinerja guru Nah tujuh aspek itu Apa saja Bapak Ibu Terutama ini saya awali dari guru dulu Bapak Ibu dan nanti Kedepan saya akan coba untuk mengangkat Untuk tujuh aspek kontekstualisasi Bagi kepala sekolah Jadi kali ini untuk guru Wajib disimak Bapak Ibu ada tujuh ya Perilaku kerja guru Dalam hal ini Sebagai pendidikan utama Ya untuk kinerja guru Silahkan Ketujuh aspek itu apa saja Bapak Ibu silahkan nanti disimak ya Bapak Ibu Nah kita fokus pada praktek Kerja seperti observasi kelas Dan perilaku kerja Yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan Bapak Ibu Disini ada tujuh aspek Kontekstualisasi perilaku kerja Bagi guru Ya ini berdasarkan Perdirjen GTK 7607 ya 2023 Bapak Ibu Yang pertama ini Berorientasi pelayanan Bapak Ibu Aspek yang pertama adalah Berorientasi pelayanan Nah disini ada Tiga indikator Ada tiga indikator perilaku Bapak Ibu Pertama memahami kebutuhan Peserta didik dan berusaha Memenuhinya Lalu yang kedua Bersifat ramah ya Kepada peserta didik Dan orang tua Tanpa membeda-bedakan Cekatan dalam bekerja Solutif ya Dalam mengatasi permasalahan Dan dapat Diandalkan oleh Peserta didik Orang tua Maupun rekan Sejawat Lalu yang Indikator yang ketiga Adalah Pelayanan perbaikan Terus menerus Terhadap kompetensi Dan perilaku kerjanya Mohon maaf Bapak Ibu Nanti apabila Paparannya Terlalu panjang Karena harus menjelaskan Tujuh aspek itu ya Bapak Ibu Nah ini untuk Aspek yang pertama Berorientasi pelayanan Bapak Ibu Ingat Perilaku kerja Ini adalah Termasuk unsur utama Maka nanti Tugas kepala sekolah Dan pengawas Nanti Pada saat Mengobservasi Itu penting Benar-benar dibutuhkan Bapak Ibu Ya karena Kepala sekolah ini kan Maaf Guru ini kan dinilai oleh Kepala sekolah Oke Yang nomor dua adalah Akuntabel Indikatornya ada tiga Untuk Akuntabel ini Yang pertama Melaksanakan tugas Dengan jujur Kemudian bertanggung jawab Cermat Disiplin Dan berintegritas tinggi Indikator yang kedua Memanfaatkan Sumber daya Satuan pendidikan Dengan bertanggung jawab Efektif dan efisien Dan indikator yang ketiga Tidak menyalahgunakan Kewenangan jabatannya Demi keuntungan pribadi Bapak Ibu Tentu Akuntabel itu kan Dapati bertanggung jawab Gantt ya Bapak Ibu Artinya Kita perlu Menyadari Bahwa kita adalah guru Tentu Sebagai Toladan Bagi anak-anak Didik kita Dan aspek ini Sangat penting Terutama dalam Mengimplementasikan Keseharian kita Sebagai statusnya Sebagai guru Oke Itu akuntabel Bapak Ibu Kemudian yang ketiga Kompeten Aspek kompeten Indikatornya apa Bapak Ibu Pertama menunjukkan Penguasaan kompetensi Yang memadai Dalam melakukan Pinerja Lalu Indikator yang kedua Membantu peserta didik Rekan sejawat Dan orang lain Untuk saling belajar Lalu melaksanakan tugas Dengan kualitas terbaik Oke Itu yang ketiga Yang keempat Harmonis Bapak Ibu Menghargai setiap warga Satuan pendidikan Apapun datar belakangnya Jadi disini Tentu tidak membeda-bedakan Supaya terjadi harmonis Itu Bapak Ibu Kemudian indikator yang kedua Memberikan pertolongan Bagi warga Satuan pendidikan Yang memerlukan Kemudian yang ketiga Adalah mampu Membangun lingkungan Belajar yang kondusif Oke Supaya tadi terjadi Harmonis ya Di antara Warga sekolah Warga Satuan pendidikan Baik kepala sekolah Guru Orang tua Begitu Oke Yang kelima Loyal Bapak Ibu Nah indikatornya apa Indikator perilakunya Pertama Memegang tuguh moral Dan memenuhi peraturan Perundang-undangan Yang berlaku Tentu ya Lalu Indikator kedua Menjaga nama baik Satuan pendidikan Sesama guru Dan peserta didik Dimanapun berada Lalu yang ketiga Adalah Menjaga informasi Yang bersifat sensitif Dan berpotensi Merugikan peserta didik Dan satuan pendidikan Itulah aspek royal Bahwa kita Dituntut untuk loyal Bapak Ibu Di dalam melaksanakan tugas Sebagai ISN tentu Sebagai guru juga tentu Ini memegang Teguh moral dan Menjaga nama baik Termasuk menjaga Rahasia Yang sifatnya sensitif Kemudian yang keenam Adaptif Indikator perilaku ini Adaptif Bapak Ibu Menyesuaikan diri Secara cepat Dalam menghadapi Dinamika pembelajaran Di kelas Termasuk mungkin Disini adalah PMM Ya Era digitalisasi Ini perlu Dicermati Kemudian Segera mengambil Sikap adaptif Begitu Agar kita bisa Menyesuaikan dengan Program-program yang ada Lalu Indikator yang kedua Terus berinovasi Dan mengembangkan Kreativitas Untuk memajukan Satuan pendidikan Kemudian yang ketiga Indikator yang ketiga Adalah berpikir Proaktif Untuk mengembangkan Diri Dan warga Satuan pendidikan Itu Bapak Ibu Ya Lalu yang terakhir Adalah Kolaboratif Indikator perilakunya Apa? Kolaboratif Pertama Memberi kesempatan Kepada warga Satuan pendidikan Dan masyarakat Atau dunia kerja Untuk berkontribusi Bagi tujuan pembelajaran Yang berpusat Pada peserta didik Lalu Bekerjasama Secara terbuka Dalam menghasilkan Dampak pembelajaran Yang merata Bagi peserta didik Rakan sejawat Dan masyarakat Atau dunia kerja Kemudian Menggerakkan Pemanfaatan Sumber daya Satuan pendidikan Untuk pencapaian Pisi dan misi Satuan pendidikan Kolaboratif itu Tentu Membangun Kerjasama Baik di Internal Satuan pendidikan Maupun Dunia luar Tentu Bapak Ibu Ini juga dituntut Bukan hanya Oleh Kepala Sekolah Tapi Guru juga dituntut Bagaimana Membangun Kolaborasi Kebersamaan Ya Bekerjasama Satu dengan Yang lain Sehingga Apa yang kita Bangun itu Betul-betul Bisa membantu Dunia pendidikan Kita Meningkatkan Kualitas pendidikan Kita Dan Ujungnya Adalah Tentu Menghasilkan Siswa Atau Menghasilkan Peserta didik Yang cerdas Ya Bapak Ibu Yang Betul-betul Memang Dibutuhkan Oleh Peserta didik Kita Di masa yang Akan datang Itu saja Ya Bapak Ibu Tujuh Ya Dari Apa namanya Indikator Perilaku Atau Tujuh Aspek Untuk Perilaku Kerja Bagi Guru Dimana Ini penting Menurut Admin Agar Paling Tidak Sebagai Alat ukur Kita Nanti Di dalam Melaksanakan Perilaku Kerja Kita Dalam Melaksanakan Tugas Keseharian Kita Di Satuan Pendidikan Dimana Kita Bertugas Itu saja Ya Bapak Ibu Terima Kasih Semudahan Paparan Yang sikat ini Bisa Mencerahkan Terutama Dan Bisa Mengedukasi Mohon maaf Apabila Paparannya Kurang Runtut Bapak Ibu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima